Di Gurun Merah, di depan tujuh prajurit muda, api berkobar dengan ganas. Segera setelah itu, wajah Lin Yue, gadis yang menggunakan api mengamuk awan api, berubah drastis. Dia melihat sebuah tangan yang diselimuti cahaya putih tiba-tiba terulur dari kobaran api. Ketika Lin Yue melihat tangan ini, dia menyadari bahwa tangan itu sudah mencengkeram lehernya. Segera setelah itu, tubuh Lin Yue terangkat tinggi oleh tangan putih itu. Di dalam kobaran api, api berwarna merah darah berputar seperti pusaran air. Api yang berkobar langsung padam, menampakkan sosok muda yang sedang memegang tubuh halus di tangannya. Pada saat ini, Lin Yue, yang diangkat tinggi-tinggi oleh Sifeng, menemukan bahwa seluruh kekuatan tubuhnya telah ditahan oleh kekuatan misterius dan dingin. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikitpun kekuatan. Anda, lepaskan saya. Meski begitu, wajah Lin Yue terlihat garang saat dia berteriak pada Sifeng. Dia adalah murid yang tinggi dan perkasa dari sekte awan api. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Meskipun dia telah ditundukkan, Lin Yue masih memikirkan bagaimana cara menyiksa orang ini untuk menghapus penghinaan yang telah diberikan padanya. Adapun dibunuh, Lin Yue bahkan tidak memikirkannya. Dia adalah murid dari sekte awan api. Siapa yang berani membunuhnya? Oke, lelucon ini harus diakhiri. Pada saat ini, murid tertua dari sekte awan api, yang selama ini diam dan acuh-ta'acuh, berjalan dan menatap Sifeng. Alam Marsial Leluhur Bintang 2 Sifeng sudah lama melihat orang ini. Orang ini harus menjadi pemimpin kelompok orang ini dan orang dengan tingkat kultivasi tertinggi. Kakak seniorku, Lin Yue mendengar suara di belakangnya dan menoleh. Wajah garangnya dipenuhi dengan keluhan saat dia melihat ke arah kakak seniorku. Oh, Sifeng memandang orang ini dan tersenyum dingin. Mari kita akhiri lelucon ini. Orang itu memandang Sifeng dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Lalu ia berkata, lepaskan Lin Yue. Hancurkan dantianmu sendiri dan tinggalkan satu lenganmu. Lalu kau boleh pergi. Kata-katanya yang acuh-ta'acuh mengungkapkan bahwa dia tidak mengizinkan siapapun menolak. Setelah mendengar kata-kata orang itu, Sifeng tertawa dingin. Dengan suara, kaca, suara tajam terdengar dari tangan Sifeng. Semua orang tiba-tiba terkejut ketika mereka melihat Lin Yue, yang berada di tangan Sifeng. Mereka melihat mata Lin Yue terbuka lebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lin Yue, murid dari Sekte Awan Api, seorang jenius alam leluhur bela diri bintang tujuh. Seseorang yang baru saja hidup justru diremukkan sampai mati begitu saja. Banyak orang melihat Lin Yue tiba-tiba mati dan rambut mereka berdiri tegak. Beberapa orang tanpa sadar menyentuh leher mereka dan diam-diam bersuka cita karena mereka tidak berdiri. Orang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi ini berani membunuh Lin Yue. Sekalipun orang ini dibunuh dan disiksa sampai mati, lalu bagaimana? Jika dia mati, maka segalanya akan menjadi tidak berarti, sama seperti Lin Yue, yang sekarang menjadi mayat tak bernyawa. Segera setelah itu, banyak orang menoleh untuk melihat kakak seniorku. Meskipun ekspresi kakak seniorku tetap tenang, mereka yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa dia sangat marah. Kata-katanya diabaikan, yang setara dengan ditampar wajahnya. Terlebih lagi, belum lama ini, kakak seniorku mengatakan bahwa dia, bosan, dan Lin Yue menemaninya ke tempat terpencil. Mereka sangat menyadari apa yang terjadi di antara mereka berdua. Tidak peduli apapun, Lin Yue tetaplah wanita dari kakak seniorku, meskipun mereka tahu bahwa kakak seniorku memiliki banyak wanita. Wajah kakak seniorku sedingin es saat dia menatap si Feng dengan dingin. Telapak tangan menyala seukuran pintu diam-diam terbentuk di atas kepala si Feng dan tiba-tiba menimpa si Feng. Benar saja, kakak seniorku sangat marah. Orang ini sudah tamat. Si Feng dengan dingin menatap telapak tangan yang menyala itu. Pedang haus darah muncul di tangannya, dan dia menikamnya ke atas, mengirimkan pedang putih ki. Segera setelah itu, kerumunan menyaksikan dengan ngeri saat pedang putih ki menghilangkan telapak tangan kakak seniorku yang menyala-nyala. Pedang putih ki terus menembus kekosongan berwarna merah darah. Apa maksudnya ini? Itu berarti pedang ki orang ini lebih kuat dari serangan kakak seniorku. Bagaimana ini mungkin? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dalam hati mereka, kakak seniorku adalah seorang jenius mutlak, pakar alam marsyal leluhur bintang 2. Di generasi muda kerajaan hamparan surga, hanya ada kurang dari 10 orang yang bisa mencapai level kakak seniorku. Namun, serangan kakak seniorku sebenarnya dipatahkan oleh pemuda ini. Sulit bagi mereka untuk menerima kejadian yang tiba-tiba ini. Pada saat ini, kakak seniorku dengan dingin mendengus dan berkata, Saya awalnya berpikir bahwa serangan biasa saya akan cukup untuk membunuh Anda. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan budidaya bela diri Anda. Bahkan saya tidak bisa melakukannya. Lihatlah levelmu yang sebenarnya. Tidak heran kamu begitu berani. Anda mematahkan serangan saya sekarang. Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan saya. Orang ini sama dengan leluhur bela diri bintang 2 sebelumnya, pemuda jenius yang dicintai Ding Yu, Zen Chuan. Dia mengirasi Feng menyembunyikan budidayanya. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa Raja Bela Diri bisa menantangnya. Jadi seperti ini. Jadi itu hanya serangan biasa dari kakak seniorku. Setelah mendengar kata-kata kakak seniorku, ekspresi pemahaman muncul di wajah beberapa orang. Kakak seniorku hanya menyerang dengan santai, tetapi orang ini telah menggunakan kekuatan penuhnya. Tentu saja, dia mampu menghancurkan firik laut Arden Palem milik kakak seniorku. Jadilah lawanmu. Si Feng tertawa dengan nada meremehkan setelah mendengar kata-kata kakak seniorku. Kamu pikir kamu layak. Saat dia berbicara, darah mengalir keluar dari tujuh lubang mayat wanita di tangan Si Feng dan disemprotkan ke pergelangan tangan Si Feng. Setelah kontak, darah diserap oleh Si Feng. Adapun mayat Lin Yue, dengan cepat menyusut seperti balon kempes. Si Feng dengan santai membuangnya seperti sampah. Apa, teknik jahat macam apa ini? Ketika orang banyak melihat perubahan pada mayat Lin Yue, mereka semakin terkejut. Mereka bahkan lebih senang karena mereka tidak membela Lin Yue. Kemudian, mereka melihat Si Feng mengangkat pedang darah di tangannya. Di atas mereka, pedang putih besar Ki muncul. Mengikuti gerakan Si Feng, tiba-tiba ia ditebang. Potongan Jeyu. Huh, kamu berani mempermalukan dirimu sendiri di depanku dengan teknik lemah seperti itu. Kakak seniorku melihat pedang Ki ditebang dari atas dan mencibir. Ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, api yang berkobar menyala di telapak tangannya. Kakak seniorku menyatukan kedua telapak tangannya dan mendorongnya ke atas. Api yang mengepul membakar kekosongan di atas mereka. Pada saat itu, lautan api muncul di atas murid-murid sekte awan api. Seluruh lautan api berputar dan berputar seperti pusaran air, mengembun menjadi burung besar yang menyala-nyala. Itu memancarkan aura api yang menyengat dan menakutkan, seolah-olah bisa membakar segalanya di bawah nyala api ini. 242. Kicauan, teriakan burung Phoenix bergema di langit dan bumi saat panas terik turun dari langit. Ketika murid-murid sekte awan api melihat burung raksasa yang menyala-nyala di langit, mereka semua terkejut. Mereka bahkan lebih terkejut dibandingkan ketika mereka melihat Lin Yue mati dan berubah menjadi mayat kering. Ini, ini adalah keterampilan bela diri mutlak dari sekte awan api kami, Phoenix naik ke surga ke-9. Kakak seniorku benar-benar mempelajari Phoenix Aschance to the Nine Heaven. Burung raksasa yang menyala-nyala di langit itu berbentuk burung Phoenix. Phoenix naik ke surga ke-9 telah diturunkan dari generasi ke generasi di sekte awan api kami. Di setiap generasi, hanya ada sedikit orang yang dapat memahaminya, dan saat ini, hanya pemimpin sekte yang mengetahui keterampilan bela diri mutlak ini. Bahkan para tetua belum mempelajarinya, tetapi kakak seniorku benar-benar memahaminya. Bakat kakak seniorku mungkin telah melampaui kakak senior WI dari alam leluhur bela diri bintang 4. Sepertinya pemimpin sekte awan api kita di masa depan akan menjadi milik kakak seniorku. Di langit, pedang kiputi raksasa bertabrakan dengan burung Phoenix yang menyala-nyala. Ledakan. Suara tabrakan bergema, bahkan gurun darah di bawah mereka dan ruang di sekitar mereka bergetar hebat. Namun, segera setelah itu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang lebih besar lagi. Keterampilan bela diri absolut dari sekte awan api, Phoenix naik ke surga ke-9. Phoenix yang menyala-nyala di langit. Itu benar-benar dipotong dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh pedang kiputi raksasa. Pedang kiputi raksasa terus menembus tubuh burung Phoenix yang menyala-nyala dan terus menekan orang-orang di bawah. Adapun burung Phoenix yang menyala-nyala, ia dimusnahkan di langit. Tidak, tidak, tidak. Orang-orang dari sekte awan api mengeluarkan raungan marah. Mereka merasa sulit untuk menerimanya. Mereka sulit mempercayai bahwa keterampilan bela diri absolut dari sekte awan api, Phoenix naik ke surga ke-9, sebenarnya telah dipatahkan oleh seseorang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sebagai kakak seniorku yang menggunakan Phoenix Ascent Student in Heaven, dia merasa sulit untuk percaya dan menerimanya. Phoenix naik ke surga ke-9 yang sangat dia banggakan adalah keterampilan bela diri absolut nomor 1 dari sekte awan api miliknya. Itu benar-benar rusak. Ini adalah satu-satunya asetnya untuk memperjuangkan posisi pemimpin sekte di masa depan. Saya tidak percaya. Sebuah ilusi. Ini pasti hanya ilusi. Enam orang yang tersisa dari sekte awan api semuanya tercengang, terkejut, dan tidak percaya. Namun, mereka sepertinya sudah melupakan bahaya yang akan datang. Energi pedang putih besar menyelimuti semuanya, dan kemudian tiba-tiba terbanting. Ah, 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 tangisan tidak rela, tidak berdaya, sedih, dan ketakutan terdengar. Bumi berguncang, dan energi dahsyat mengamuk ke segala arah. Pasir berwarna darah diaduk, tapi segera, semuanya kembali normal. Debu berdarah telah hilang. Di gurun berdarah di depan, mayat dengan pakaian compang kemping dan daging yang hancur berserakan di mana-mana. Beberapa dari mereka kehilangan anggota badan, dan beberapa di antaranya tidak dapat dikenali lagi. Uhuk-uhuk, uhuk-uhuk, terdengar dua kali batuk yang hebat saat sesosok tubuh bergerak perlahan. Itu tidak lain adalah kakak seniorku. Uhuk-uhuk, uhuk-uhuk, meskipun anggota tubuh kakak seniorku masih utuh, pakaiannya compang kemping hingga tak bisa dikenali lagi. Rambut panjangnya berantakan, dan dia tidak lagi memiliki sikap keren seperti sebelumnya. Dia tampak tidak berbeda dengan seorang pengemis. Kakak seniorku perlahan menegakkan tubuh bagian atasnya, matanya tak bernyawa. Hingga saat ini, kakak seniorku masih tidak percaya bahwa semua yang terjadi padanya adalah nyata. Dia terus bergumam, ini tidak mungkin nyata. Semua ini tidak nyata, sebuah ilusi, sebuah ilusi. Pasti seperti ini. Tiba-tiba, wajah kakak seniorku berubah, dan dia menatap si Feng seperti binatang buas. Dia meraung, kamu, sihir macam apa yang kamu gunakan padaku. Jika anda memiliki kemampuan, lawan saya dengan adil. Hah, mendengar kata-kata orang ini, bibir si Feng melengkung menjadi seringai menghina. Dia perlahan berjalan menuju orang itu. Ada apa? Sampah. Anda tidak dapat menerima bahwa anda tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ben Sao bilang kamu tidak layak menjadi lawan Ben Sao. Tidak, tidak, ah. Kakak seniorku meraung seperti orang gila. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang asin di tenggorokannya, dan setegup darah keluar dari mulutnya. Darah, darah. Kakak seniorku menatap kosong pada darah yang keluar dari mulutnya dan ketubuhnya. Tidak, itu palsu. Itu semua palsu. Kakak seniorku meraung seperti orang gila lagi. Dia memandang si Feng, yang mendekatinya selangkah demi selangkah. Tubuhnya sekali lagi terbakar hebat, dan dia menerkam ke arah si Feng seperti binatang buas. Apakah kamu mencoba untuk berjuang sebelum kematianmu? Si Feng dengan santai mengayunkan pedangnya saat dia melihat pria bermargaku, yang telah berubah menjadi api dan sekarang menyerbu ke arahnya. Api di tubuh kakak seniorku segera menghilang, dan si Feng dengan santai menusukkan pedangnya ke arahnya. Ah, tidak. Tidak. Jangan bunuh aku. Kamu tidak bisa membunuhku. Kakak seniorku menjadi pucat karena ketakutan ketika dia melihat api di tubuhnya dengan mudah padam dan pedang berwarna merah darah menusuk ke arahnya. Tubuhnya yang tadinya menerkam ke depan, tiba-tiba terbang mundur. Namun, pedang si Feng lebih cepat darinya, dan menusuk ke arah jantungnya. Ah, tidak. Of. Pedang itu menembus jantung kakak seniorku dan keluar dari punggungnya. Anda, Anda, tubuh kakak seniorku melengkung, dan dia menatap si Feng dengan ekspresi galak. Kemudian, darah di tubuhnya mendidih dan melonjak menuju jantungnya. Itu mengalir ke pedang haus darah, melalui pedang haus darah, dan ke tangan si Feng, di mana ia dengan cepat diserap oleh si Feng. Tubuh kakak seniorku dengan cepat mengerut seperti balon kempes. Pada saat ini, darah dari lima mayat lainnya dari sekte awan api juga menyembur keluar dengan hebat, membentuk gelombang berwarna merah darah di udara. Semuanya berkumpul menuju tubuh si Feng dan dengan cepat diserap oleh si Feng. Merasakan energi di tubuhnya, si Feng menyadari bahwa jika dia membunuh satu lagi leluhur bela diri bintang 1 dan melahapnya, dia seharusnya mampu menerobos ke alam kaisar bela diri bintang 6. Sebelumnya, dia telah membakar api esensi kehidupannya untuk membunuh kaisar bela diri bintang 3 Linghao. Setengah dari energi yang dibutuhkan untuk memasuki alam kaisar bela diri bintang 6 sudah ada. Setelah membunuh orang-orang dari sekte awan api, terutama kakak seniorku dari alam leluhur bela diri bintang 2, energi di tubuhnya kini terisi hingga penuh. Dia hampir saja menerobos. Pada saat ini, Long Meng berjalan di belakang si Feng dan berkata sambil melihat mayat-mayat yang layu, Saudara si Feng, kamu membunuh mereka semua. Pergi dan kumpulkan rampasannya. Si Feng menoleh dan tersenyum pada Long Meng. 243. Enam mayat yang layu dan enam cincin penyimpanan dengan cepat dilucuti oleh Long Meng. Kemudian, Long Meng yang gembira berjalan menuju si Feng. Dia mengulurkan tangan kanannya dan berkata kepada si Feng, Saudara si Feng, ini dia. Dia membuka telapak tangannya dan enam cincin penyimpanan tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Si Feng menggelengkan kepalanya ke arah Long Meng dan berkata, Ambillah. Aku tidak membutuhkan barang-barang ini. Oh, Long Meng menganggukkan kepalanya dan menjawab. Kemudian, dia duduk di atas pasir berwarna merah darah dan mulai menghitung barang-barang di cincin penyimpanan. Di enam cincin penyimpanan, ada total 253 manik darah binatang iblis. Selain beberapa ramuan, bahan berbasis api, dan batu primordial, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Gadis kecil itu menghitungnya dan wajahnya sedikit berubah. Bahkan sebagai putri kecil kekaisaran Yunlai, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, orang-orang ini. Mereka terlalu kaya. Sekte awan api adalah sekte terkuat kedua di kekaisaran hamparan surga. Murid-murid ini secara alami kaya. Selain itu, pria dengan nama keluargaku adalah murid jenius realem marsial leluhur bintang 2. Si Feng melihat ekspresi lucu Long Meng dan tersenyum ketika mendengar seruannya. Kemudian, Long Meng mengangkat kepalanya dan berkata kepada Si Feng, Saudara Si Feng, aku ingin mengasingkan diri. Manik-manik darah ini tidak hanya mengandung energi panas untuk aku serap, tetapi juga mengandung niat bela diri berbasis api. Jika saya menyerap begitu banyak manik darah, saya memperkirakan bahwa saya dapat mencapai alam Raja Bela Diri Bintang 9. Ternyata Bloodbats tidak hanya mengandung energi berbasis api, tetapi juga mengandung marsial intent berbasis api. Tidak heran jika sekte awan api membunuh binatang iblis di padang pasir untuk mengumpulkan manik-manik darah ini. Bahkan kakak seniorku dari alam leluhur Bela Diri Bintang 2 pun mengumpulkannya. Oke, ikut aku. Si Feng mengulurkan tangannya ke Long Meng. Kemudian, Long Meng juga mengulurkan tangan kecilnya dan memegang tangan Si Feng. Lalu, Si Feng menariknya. Kemudian, tangan kanan Si Feng melingkari tubuh Long Meng dan melingkari pinggangnya yang lembut dan lembut. Membawa Long Meng, keduanya menerobos kehampaan. Saudara Si Feng, kemana kamu akan membawaku? Dalam kehampaan, Long Meng memandang Si Feng yang memeluknya dengan ekspresi bingung. Dia tersipu dan bertanya. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Kamu bisa berkultivasi dalam pengasingan di sana, kata Si Feng. Oh, Long Meng menganggup patuh dan tidak mengatakan apapun lagi. Matanya mengamati pemandangan berwarna darah di bawahnya, yang dengan cepat menghilang di matanya. Segera, Si Feng membawa Long Meng ke puncak gunung berwarna darah. Di depan mereka, Long Meng hanya melihat dinding batu biasa berwarna darah. Kemudian, Si Feng membawa Long Meng melewatinya, memperlihatkan ruang di dalamnya. Ruang ini adalah gua yang diciptakan Si Feng dengan keterampilan pedangnya. Pada saat ini, Hong Yue dan Little Jasmine sedang duduk di sudut, diam-diam berkultivasi. Ketika mereka mendengar suara itu, wajah cantik mereka sedikit berubah dan mereka berdua membuka mata. Tapi ketika mereka melihat Si Feng, ekspresi mereka menjadi tenang. Tapi ketika mereka melihat wanita di samping Si Feng, ekspresi mereka tidak banyak berubah. Ketika Si Feng dan Long Meng datang ke kekaisaran hamparan surga bersama-sama, mereka telah melihat wanita kecil di samping Si Feng. Di sisi lain, ketika Long Meng melihat masih ada dua wanita di dalam gua, dia berseru, jadi masih ada orang di sini. Faktanya, yang ingin dikatakan Long Meng adalah masih ada dua wanita cantik yang tersembunyi di sini. Long Meng memandang Si Feng dengan ekspresi aneh. Tapi Si Feng tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia berkata kepada ketiga wanita itu, kalian bertiga rukun dan berkultivasi di sini. Kemudian, Si Feng membentuk pedang dengan tangan kanannya dan menghunuskan tanda pedang di tanah. Tiba-tiba, tanda pedang muncul di tanah. Si Feng menunjuk pada tanda pedang di tanah dan berkata, tanda pedang ini berisi maksud pedang jalan bela diriku. Kalian bertiga harus memahaminya dengan baik. Selama kalian memiliki energi asal yang cukup dalam dantian kalian, menerobos ke alam Maharaja bela diri hanya masalah waktu saja. Apa? Long Meng tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia berada di Kekaisaran Yunlai, dia tahu bahwa beberapa orang di sekitarnya telah berhasil menerobos di bawah bimbingan Si Feng. Bahkan pengajar negara, Nalan Yuan, telah menerobos kemacetan yang telah mengganggunya selama puluhan tahun di bawah maksud pedang jalan bela diri Si Feng, dan dengan lancar menjadi ahli leluhur bela diri. Tapi Hong Yue dan Little Jasmine terkejut. Mereka secara alami mengerti apa maksud kata-kata Si Feng. Jika apa yang dikatakan Si Feng benar, maka tanda pedang yang tampak sederhana dan biasa ini bisa menjadi harta karun bagi mereka. Selama mereka bisa memahami maksud pedang dalam tanda pedang ini, mereka tidak akan menemui hambatan apapun sampai mereka menerobos ke alam Kaisar bela diri. Adapun Si Feng, setelah berinteraksi dengannya beberapa saat, mereka merasa bahwa dia bukanlah orang yang sombong. Dia tidak perlu berbohong kepada mereka. Kemudian, sosok Si Feng bergerak dan terbang keluar gua. Ketiga wanita itu ditinggalkan di dalam gua sambil saling memandang. Batuk, batuk Long Meng terbatuk dua kali dan memecah kesunyian di dalam gua. Dia tersenyum dan berkata kepada kedua wanita berbaju merah, Halo, saya Long Meng. Melihat Long Meng menyapa mereka, Hong Yue juga tersenyum pada Long Meng dan berkata, Saya Hong Yue. Aku Jasmine kecil. Di luar kota Frost Kekaisaran Hamparan Surga, ada banyak seniman bela diri berkumpul di dekat lubang berdarah. Kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri parubaya, namun ada juga beberapa seniman bela diri lanjut usia. Adapun seniman bela diri yang lebih muda, mereka tersedot ke dalam lubang berdarah segera setelah mereka tiba. Bagian luar kota ramai dengan aktivitas. Selain lubang berdarah di langit, ada alasan lain. Banyak orang-orang penting dari kerajaan Hamparan Surga yang jarang terlihat berkumpul di sini. Dan orang-orang penting ini semuanya memiliki wajah muram, seolah-olah ada anggota keluarga mereka yang telah meninggal. Namun, seseorang memang telah meninggal. Para seniman bela diri di bawah juga mendengar beberapa berita tersebut. Mereka melihat ke lubang merah darah di langit dan berkata kepada orang-orang di samping mereka, Lihat, itu adalah wakil pemimpin sekte mengambang Void, Ling Tianran. Saya mendengar bahwa batu jiwa kedua putranya, Ling Sa dan Ling Hao, hancur. Artinya kedua putranya telah jatuh ke dunia lubang merah darah. Mereka adalah leluhur bela diri bintang 2 dan jenius super dari leluhur bela diri Samsung. Orang itu adalah master sekte dari sekte awan api, yang dikenal sebagai dewa jahat awan api. Kudengar belum lama ini, batu roh dari tujuh murid mereka dihancurkan. Salah satunya adalah murid jenius Kuli, seorang jenius marsial leluhur bintang 2. Orang itu, orang itu adalah master sekte dari aliansi Pedang Langit, Yue Qing Tian. Kudengar batu roh murid jenius mereka, Gu Jiang, juga dihancurkan. 244 Orang itu, pria yang menunggangi harimau hitam adalah jenderal terkenal dari kerajaan hamparan surga, Qin Shi Hu. Saya mendengar bahwa putranya yang luar biasa, Qin Ao, seorang jenius realem martial grandmaster bintang 1, tersedot ke dalam lubang berdarah dan juga mati. Mendesah. Mendesis. Desahan dan desahan terdengar dari kerumunan di bawah. Hanya dalam beberapa hari, lubang berdarah telah muncul di luar kota Hansuang dan menyedot semua pemuda jenius. Namun, hanya dalam beberapa hari, begitu banyak orang jenius yang mati di dalamnya. Orang-orang ini adalah penguasa masa depan berbagai kekuatan di kekaisaran hamparan surga. Sungguh suatu pertanda buruk. Kemunculan cahaya berdarah itu memang pertanda buruk. Beberapa pejuang bahkan bersuka cita karena mereka tidak tersedot ke dalam lubang berdarah karena usia mereka. Sosok Shi Feng melintasi dunia berwarna merah darah dengan kecepatan tinggi. Secara alami, dia tidak tahu bahwa dia membunuh sepuasnya di dunia ini, menyebabkan dunia luar mengalami suka dan duka karena berpisah dan bersatu kembali. Bagi Shi Feng, orang-orang ini menyerahkan diri mereka ke depan pintu rumahnya untuk mencari kematian, dan dia akan mengirim mereka ke akhirat saat dia berada di sana. Namun, pada saat ini, Shi Feng merasakan ada sesuatu yang mengikutinya sejak beberapa waktu lalu. Namun, ketika dia berbalik untuk memeriksa, dia tidak menemukan apapun. Wah, apakah kamu juga merasakannya? Saat ini, Seng Huo juga berbicara. Apa yang mengikutiku? Shi Feng bertanya sambil melihat sekeliling dengan dingin. Perasaan diikuti tetapi tidak bisa mengetahui keberadaan pihak lain membuatnya sangat tidak nyaman. Seperti kamu, aku juga merasakan ada sesuatu yang mengikuti kamu. Namun, aku tidak dapat merasakan apa yang mengikuti kamu, kata Api Suci. Apa itu? Keluar dari sini, Ben Sao. Shi Feng melihat ke depan dan berteriak dengan dingin. Namun, setelah beberapa saat, masih tidak ada pergerakan atau fluktuasi. Apakah itu ahli yang tersembunyi? Shi Feng berpikir sendiri dan mengerutkan kening. Jika itu adalah teknik penyembunyian yang bahkan dia tidak bisa merasakannya, maka itu pasti teknik yang sangat canggih. Sama seperti makhluk jahat yang mengendalikan tubuh liru, ia juga memiliki teknik penyembunyian yang sangat canggih. Bakar itu, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat membakar benda itu. Shi Feng berteriak dengan suara rendah dan mengaktifkan Seng Huo di tubuhnya. Dengan dirinya sebagai pusatnya, api berwarna merah darah meledak ke segala arah. Seluruh kehampaan berdarah tiba-tiba berubah menjadi lautan api, membara dengan ganas. Itu ada, di bawah lautan api yang mengamuk, Shi Feng segera merasakan lokasi makhluk tadi kenal itu tidak jauh dari sana. Seluruh lautan api segera berkumpul di lokasi itu dan terbakar habis-habisan. Pedang haus darah telah muncul di tangan Shi Feng. Dia menebas dari atas. Demikian pula, pedang menyala berwarna merah darah muncul di kehampaan. Mengikuti gerakan Shi Feng, ia menebas ke arah lokasi di mana api berwarna merah darah berkumpul. Dalam kehampaan, serangkaian ledakan dahsyat meletus, seolah-olah langit akan meledak. Shi Feng berdiri dengan bangga di kehampaan, memegang pedang darah di tangannya. Dia diam-diam memperhatikan dan merasakan energi kekerasan yang melonjak ke arah itu. Energinya menghilang dan nyala api perlahan menghilang. Kemudian, Shi Feng melihat sosok putih perlahan muncul. Kemudian, Shi Feng melihat seorang pria berjubah putih bulan. Itu kamu. Pria ini adalah orang yang telah bertarung dengannya dan pemuda dengan pedang besi hitam untuk mendapatkan armor berwarna merah darah di alun-alun bawah tanah. Namun, bibir orang ini melengkung menjadi senyuman jahat, terlihat sedikit jahat. Ada juga lubang besar di jubah putih bulannya, tapi daging di bawah jubahnya masih utuh. Haha, dengan tangan di belakang punggung, pria itu tidak mengatakan apapun saat melihat Shi Feng. Sebaliknya, dia tertawa kecil. Kemudian, dia menggerakkan tangan kanannya dan menamparkan Shi Feng di kejauhan. Sebuah cetakan telapak tangan besar yang dipadatkan oleh kabut hitam mengembun di udara di depannya dan menamparkan ke arah Shi Feng. Iblis Ki, Shi Feng merasakan kekuatan familiar dari cetakan telapak tangan besar yang terkondensasi oleh kabut hitam. Itu sangat mirip dengan kekuatan Long Ao, tapi Shi Feng juga merasa bahwa itu bahkan lebih kuat daripada kekuatan Long Ao. Bukan hanya Long Ao, tapi juga roh jahat yang merasuki tubuh liru. Shi Feng tidak berani meremehkannya. Dia berteriak dengan suara rendah, bunuh. Dia tiba-tiba menusukkan pedang haus darah di tangannya ke depan. Pedang ki putih ditembakkan dari pedang haus darah dan bertabrakan dengan telapak tangan Iblis Ki besar yang juga melesat ke arahnya. Ledakan, kedua kekuatan besar itu bertabrakan dan terdengar suara gemuruh keras lainnya di kehampaan. Kemudian, cetakan telapak tangan di menki dan pedang ki putih dihancurkan. Kemudian, pria berjubah putih bulan melihat bahwa serangannya telah berhasil dipatahkan. Dia melihat tangan dan tubuhnya, menggelengkan kepalanya karena kecewa, dan berkata pada dirinya sendiri, setelah ditekan oleh kedua orang itu selama bertahun-tahun, apakah hanya ini yang tersisa? Dan tubuh ini terlalu lemah. Setelah itu, pria berjubah putih bulan mengangkat kepalanya dan menatap Sifeng sekali lagi sebelum dia berbicara dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Meskipun kekuatanmu lemah, kebetulan aku kekurangan pelayan iblis, jadi aku bisa puas dengan itu. Jika kamu menjadi hamba iblisku, aku akan memberimu kemuliaan tertinggi. Astaga! Sifeng berteriak dengan dingin. Dia bergegas menuju pria berjubah putih, dan pedang di tangannya menebas. Sekali lagi, pedang besar yang menyala-nyala muncul di kehampaan. Mengikuti gerakan Sifeng, ia menebas pria berjubah putih. Sifeng telah menyadari bahwa pria berjubah putih itu bukan lagi pria sebelumnya. Dia mungkin dirasuki oleh sesuatu. Pria berjubah putih membentuk pedang dengan tangan kanannya dan tiba-tiba menunjuk ke kehampaan. Pedang besar menyala yang menebas ke arahnya langsung hancur seperti kaca. Saat ini, Sifeng sudah dekat dengan pria berjubah putih. Dia menikamkan pedangnya ke pria berjubah putih. Tiba-tiba, bayangan pedang putih muncul di kehampaan berwarna merah darah dan menyapu pria berjubah putih seperti badai. Huh! Pria berpakaian putih itu mendengus dingin saat dia melihat siluet pedang padat mendatanginya. Jari pedangnya menusuk ke depan sekali lagi, melenyapkan siluet pedang putih satu demi satu. Tak lama kemudian, jari pedangnya dan ujung pedang haus darah bertabrakan dengan keras. Dentang, Sifeng segera merasakan kekuatan yang kuat dan misterius datang dari pedang haus darah. Seluruh tubuhnya terguncang dan terbang mundur. Pria berjubah putih juga mundur. Namun, dia berhenti setelah belasan langkah. Dia mengangkat jarinya dan melihatnya. Kemudian, dia melihat pedang haus darah Sifeng di kejauhan dan tiba-tiba berkata, pantas saja pedang ini terlihat begitu familiar. Aku ingat sekarang. Kamu adalah penerus orang itu. Sifeng, yang terbang mundur, dengan cepat menghentikan dirinya. Tentu saja, dia mendengar kata-kata pria itu. Tentu saja, Sifeng memikirkan virus garis darah. 245. Tidak. Ketika Seng Huo mendengar Sifeng bertanya apakah orang ini berasal dari klan darah iblis, dia dengan tegas menyangkalnya. Lalu dia berkata, Armormu masih memiliki aura klan setan darah, dan aura orang ini benar-benar berbeda dari klan setan darah. Long Ao dan wanita kerasukan yang kamu temui sebelumnya memiliki aura yang sama dengan orang ini. Orang lainnya adalah Li Liuxin, yang Anda temui di Monster Beast Mountain hari itu. Li Liuxin. Sifeng ingat bahwa sosok biru di Monster Beast Mountain dan pedang di tangannya sepertinya terkondensasi oleh kabut hitam. Namun, dia terlalu sibuk berlari sehingga tidak menyadarinya. Pada saat ini, pria itu memadatkan cetakan telapak tangan kabut hitam lainnya dan menamparnya ke arah Sifeng. Pergi. Pada saat ini, Sifeng mengeluarkan baju besi berwarna merah darah dari cincin spasialnya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengaktifkannya, dan armor berwarna merah darah segera menyala dengan cahaya merah darah yang cemerlang. Lampu merah darah menyebar ke segala arah, menghalangi di depan Sifeng. Kemudian, cetakan telapak tangan kabut hitam besar menghilang di bawah pengaruh cahaya merah darah dari Scarlet Armor sebelum bisa mendekati Scarlet Armor. Di sisi lain, pemuda berjubah putih yang selama ini tenang, tiba-tiba mengubah ekspresinya saat melihat Scarlet Armor di depan Sifeng. Hal ini lagi, hal ini lagi, itu telah menekan saya selama bertahun-tahun. Ah, tidak. Pemuda berjubah putih itu sepertinya tiba-tiba menjadi gila saat dia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Dia segera berbalik dan terbang ke kejauhan. Ketika Sifeng sadar, sosok putih itu sudah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Sifeng menatap kosong ke arah menghilangnya sosok putih itu. Sifeng awalnya ingin menggunakan Scarlet Armor untuk melawan cetakan telapak tangan Devil Key milik pemuda berjubah putih itu. Secara logika, Armor kelas 6 seharusnya kesulitan menahan cetakan telapak tangan, tapi dengan serangannya sendiri, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Namun, di bawah cahaya merah darah dari Armor, cetakan telapak tangan Devil Key terkena dampaknya dan tidak bisa mendekat sama sekali. Seolah-olah Armor itu dilahirkan untuk menekan orang ini. Hal ini lagi, menekan saya selama bertahun-tahun. Sifeng bergumam pada dirinya sendiri apa yang dikatakan pemuda berjubah putih itu sebelum dia pergi. Menekan, Sifeng segera mengerti setelah menyatukan semuanya. Jadi detak jantung yang kita dengar di alun-alun bawah tanah berasal dari benda itu. Ada pun patung batunya, serta armor ini dan pecahan pedang suci. Itu digunakan oleh Blood Demons untuk menekan benda itu. Aku mengambil pecahan pedang suci dan armor pertempuran merah tua, dan melepaskan benda itu. Lalu, ketika kami melarikan diri dari alun-alun bawah tanah, benda itu kebetulan menangkap tubuh pemuda ini. Pasti begitu. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Api Suci juga berbicara, dan kemudian berkata, dan armor tempur berwarna merah darah ini mungkin dibuat khusus oleh klan setan darah, jadi itu dibuat khusus untuk menahan kekuatan benda itu. Ya, Sifeng mengangguk, lalu berkata, karena klan iblis darah hanya bisa menekan benda itu saat itu, kita harus menggunakan armor pertempuran merah ini untuk menghancurkannya sebelum ia memulihkan kekuatannya. Jika tidak, itu akan menjadi bahaya yang tersembunyi. Itu bisa jadi musuh klan iblis darah, dan bisa mengenali mantan pemilik pedang haus darah. Tidak dapat dibayangkan kekuatan macam apa yang akan dimilikinya setelah kekuatan puncaknya pulih. Bahkan jika Sifeng memiliki Crimson Battle Armor ini sekarang, dia tidak bisa membuka semua batasan di dalamnya. Di tangannya, itu hanyalah produk setengah jadi, dan dia hanya dapat menggunakan setengah dari kekuatannya. Meskipun dia masih bisa menahan kekuatan benda itu sekarang, akan sulit untuk mengatakan kapan benda itu secara bertahap memulihkan kekuatannya. Dan ketika benda itu memulihkan kekuatannya, ia pasti akan datang mencari Sifeng, yang memiliki armor pertempuran merah tua ini. Jika bahaya tersembunyi ini tidak dihilangkan, Sifeng tidak akan merasa nyaman. Segera, tubuh Sifeng menerobos udara dan mengejar ke arah di mana benda itu melarikan diri. Benua Tianheng, Kekaisaran Yunlai, pemakaman Kekaisaran. Di atas batu nisan megah yang menjulang tinggi di antara langit dan bumi, terdapat tulisan, Makam Kaisar ke-33 Kekaisaran Yunlai, Long Ao. Pada saat ini, dalam kehampaan, bayangan pedang hitam besar tiba-tiba jatuh dari langit. Dengan, ledakan itu meledak di batu nisan yang tinggi, dan seluruh batu nisan itu meledak dengan keras. Siapa ini? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke pemakaman Kekaisaran. Hancurkan batu nisan mantan Kaisar. Saat ini, teriakan marah datang dari kuburan. Para penjaga lapis baja emas yang menjaga makam kerajaan memegang tombak emas, pedang panjang emas, pedang panjang emas, pedang panjang emas, dan busur panjang emas. Mereka buru-buru bergegas dari segala arah dengan aura pembunuh. Seluruh makam kerajaan dipenuhi dengan langkah kaki yang teratur. Dalam kehampaan, seorang wanita dengan wajah halus dan pucat berdiri dengan bangga. Dia memegang pisau daging di tangannya dan melihat ke bawah. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman sinis saat dia mengeluarkan tawa yang menusuk telinga dan aneh. Kek-ke-ke-ke-ke, tawa yang menyeramkan dan tidak menyenangkan ini bergema di telinga para pengawal lapis baja emas, membuat rambut mereka berdiri tegak dan dada mereka terasa sesak. Mereka merasa seolah-olah langit cerah telah digelapkan oleh suara yang memekakkan telinga ini. Pemanah Menembak Seorang komandan lapis baja emas mengarahkan pedang panjangnya ke langit dan meneriaki para pemanah lapis baja emas. Wuss, anak panah emas meninggalkan busurnya. Dengan dukungan Yuan Li, mereka bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Seperti segerombolan belalang yang lewat, mereka berkerumun padat dan menyelubungi sosok itu di dalam kehampaan. Pada saat yang sama, tombak emas, pedang, dan pedang mengikuti di belakang panah emas yang padat dan menyapu ke arah sosok di kehampaan. Kek-ke-ke-ke, melihat serangan hebat datang, wanita itu tidak takut. Sebaliknya, dia kembali tertawa seram dan memekakkan telinga. Dia mengayunkan pisau daging hitam di tangannya, dan seketika, bayangan pedang hitam yang padat muncul di kehampaan. Seperti badai, bayangan pedang menghujani, dan panah emas, bayangan pedang emas, tombak, dan pedang semuanya dihancurkan oleh bayangan pedang hitam. Bayangan pedang hitam yang pada terus menimpa pengawal lapis baja emas di bawah. Ah, 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 ah. Seketika, di pemakaman kerajaan, terjadi gelombang kesakitan, kengganan, dan ratapan sedih yang bergema di antara langit dan bumi. Itu seperti ratapan hantu, darah berceceran di mana-mana, dan anggota badan serta kepala yang patah berterbangan ke mana-mana. Bayangan pedang hitam terus berjatuhan, dan ratapan sedih terus bergema. Baris demi baris pengawal lapis baja emas berjatuhan seperti sedotan. Seluruh kuburan sepertinya telah menjadi neraka dunia. Berantakan, dan banyak mayat yang dimutilasi di mana-mana. Darah ada di mana-mana, dan bahkan seluruh area dipenuhi dengan bau darah yang kental. Ribuan pengawal lapis baja emas semuanya jatuh dalam waktu singkat. 246. Hehehehe, wanita di udara sekali lagi mengeluarkan tawa aneh, dan tubuhnya segera bergegas menuju batu nisan yang rusak di bawah. Ledakan, seluruh tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Ledakan, ketika wanita itu keluar dari tanah, dia membawa peti mati emas yang diukir dengan naga emas bercakar sembilan di bahunya yang tampak kurus. Hehehehe, wanita itu mengelus peti mati emas itu dengan tangannya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan meletus dan seluruh peti mati emas itu meledak. Segera setelah itu, wanita itu mengambil mayat di tangannya. Mayat ini mengenakan jubah naga sembilan cakar emas. Namun wajah dan tangannya yang terlihat sudah mengkerut. Ada juga banyak pola setan hitam aneh yang berputar di tubuh mayat. Ada juga tanduk hitam melengkung di kepala mayat itu. Hehehe, tanduk iblisku benar-benar ada di sini. Beraninya manusia tak berguna menggunakan tanduk iblisku. Anda telah menodai tubuh iblis saya. Saat wanita itu berbicara, dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih tanduk iblis di kepala mayat yang layu itu. Kemudian, dia menariknya dari kepala mayat itu dengan paksa. Kemudian, pola setan hitam pada mayat layu di bahunya memudar. Wanita itu membuang mayat tak berguna itu seolah-olah sedang membuang sampah. Hehehe, wanita itu melihat tanduk iblis di tangannya dan tertawa aneh karena kegirangan. Kemudian, dia menekan tanduk setan hitam di kepalanya dan menggabungkannya dengan bagian atas kepalanya. Hehehe, hehehe, wanita itu memegang pisau daging di satu tangan dan cakar di tangan lainnya. Dia melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Aura iblis hitam pekat keluar dari tubuhnya dan terbang ke langit. Tiba-tiba, angin dan awan berubah, dan seluruh dunia menjadi redup. Ledakan, guntur bergemuruh di kehampaan, dan sambaran petir hitam setebal ember jatuh dari langit, seperti laser hitam tebal, menghantam tubuh wanita itu dan menyelimutinya. Hehehe, haha, hahaha. Di dunia berwarna merah darah, si Feng terbang dengan cepat. Namun, dia ragu-ragu sejenak dan sudah kehilangan pandangan terhadap pemuda berjubah putih itu. Rengsek, benda itu telah hilang tanpa jejak. Si Feng berkata dengan enggan sambil melayang di udara dengan pedang darah di tangannya. Dia tidak dapat menemukan benda itu. Lupakan saja, benda itu pandai menyembunyikan dirinya sendiri. Jika kamu memiliki pelindung darah, dia pasti akan mewaspadaimu. Tidak akan mudah bagimu untuk menemukannya, kata api suci. Api suci benar, makhluk itu telah mengikutinya selama ini, dan dia belum dapat menemukan posisinya. Dia harus mengandalkan api-api suci untuk membakar sebagian besar ruang kosong untuk menemukannya. Sekarang dia mengikutinya, dia tidak bisa mengandalkan area api yang luas, karena itu akan menghabiskan terlalu banyak energi. Hmm, Si Feng tiba-tiba merasakan gelombang energi datang dari belakangnya. Dia dengan cepat berbalik dan menusuk dengan pedangnya. Pada saat itu, Si Feng berbalik dan melihat pedang besar tembus pandang datang langsung ke arahnya. Itu bertabrakan dengan pedang haus darah. Namun, pedang besar tembus pandang itu dihancurkan oleh pedang haus darah. Jauh di udara, Si Feng melihat dua siluet muda. Salah satu dari mereka memiliki wajah tampan yang familiar dan mengenakan jubah putih yang berkibar tertiup angin. Itu tidak lain adalah Zen Chuan. Pada saat ini, tatapan Zen Chuan dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh saat dia menatap Si Feng. Bahkan mereka yang belum pernah melihatnya pun bisa melihat kebencian di matanya. Orang lainnya mengenakan jubah merah. Wajahnya menyeramkan dan bahkan sedikit setan. Dia bahkan lebih tampan dari seorang wanita. Dia berdiri di samping Zen Chuan. Namun, mata orang ini tertuju pada Zen Chuan, dan ada sedikit nafsu di matanya. Alam Grandmaster bela diri bintang 4. Si Feng tahu bahwa pria berjubah merah di samping Zen Chuan adalah seorang jenius realem martial Grandmaster bintang 4. Bajingan, akhirnya aku menemukanmu. Zen Chuan menatap Si Feng saat dia dengan dingin mengucapkan kata-kata ini melalui gigi terkatuk. Tepat waktu, melihat kedua orang ini, Si Feng mencibir. Setelah membunuh Zen Chuan dan makhluk berkelamin dua di sampingnya, dia seharusnya bisa meningkatkan dua bintang dan menerobos ke alam kerajaan bela diri bintang 7. Tria berjubah merah mengalihkan pandangannya dari Zen Chuan dan menatap Si Feng di depannya. Dia berkata dengan sinis, Hei, kakak muda Zen, apakah ini pemuda yang membunuh kakak muda Ding Yu? Dia juga cukup tampan. Haha. Jika kamu tertarik, pergilah dan berhubungan S3 Kilo Detik dengannya sekarang. Zen Chuan memandang Si Feng dan berkata dengan dingin. Eh, Magang Junior, Saudara Zen, nada bicaramu sangat dingin. Mungkinkah kamu cemburu karena kakak Magang Seniormu menunjukkan sedikit ketertarikan padanya? Haha, aku tahu itu. Faktanya, kamu juga menyukaiku. Pria berjubah merah berkata dan diam-diam mengulurkan tangan kanannya untuk mengaitkan tangan kiri Zen Chuan. Zen Chuan menyadari hal ini dan terkejut. Tubuhnya gemetar dan dia segera menjauh untuk menjaga jarak dari pria berbaju merah. Lalu dia berteriak dengan marah pada pria berbaju merah, Yesi Zhao. Dasar kelinci sialan, menjauhlah dariku. Bukankah kamu menjijikan? Saya seorang pria normal. Alasan kenapa nada bicaraku begitu dingin adalah karena pria itu membunuh kakakak muda Ding Yu. Jangan salah paham. Jika kamu ingin membuat kaca, pergi dan temukan bajingan itu di seberang sana. Ketika Zen Chuan mengucapkan kalimat terakhir, tangan kanannya menunjuk langsung ke Sifeng. Pria berpakaian merah bernama Yesi Zhao tidak marah saat mendengar teriakan marah Zen Chuan. Sebaliknya, dia berkata dengan suara yang lucu seperti anak kucing. Chuan kecil, kenapa kamu begitu galak padaku? Mungkinkah kamu masih tidak bisa melihat perasaanku padamu setelah bertahun-tahun? Mungkinkah aku bisa, tidak bisa dibandingkan dengan adik perempuan Ding Yu yang sudah meninggal? Mendengar suara ini, nama ini, dan kata-kata ini, Zen Chuan tiba-tiba merasakan hawa dingin dan merinding di sekujur tubuhnya. Bukan hanya Zen Chuan, tapi Sifeng juga tidak menyerang karena kelinci sialan ini. Ini benar-benar, terlalu menjijikkan. Segera setelah itu, Zen Chuan menyadari bahwa Yesi Zhao memasang ekspresi malu-malu dan mendekatinya lagi. Dia dengan cepat bergerak untuk menghindarinya dan menunjuk Sifeng, berkata, pergi dan kalahkan dia. Selama kamu mengalahkannya, pria ini milikmu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Mendengar kata-kata Zen Chuan, Yesi Zhao memandang Sifeng di kejauhan dan kemudian berbalik untuk melihat Zen Chuan. Dia sekali lagi berkata dengan suara lembut, tidak. Meskipun dia agak cantik, dia masih anak-anak. Bagaimana dia bisa jantan sepertimu, Chuan kecil. 247. Enyah. Dari lubuk hatinya, Zen Chuan berteriak dengan marah pada pria berpakaian merah, Yesi Zhao. Suaranya bagaikan guntur yang menggelegar. Segera, tubuhnya merobek udara dan menembak ke arah Sifeng di depannya. Pedang besar tembus pandang terkondensasi di tangannya. Sebelum dia mencapai Sifeng, dia tiba-tiba menebas dengan pedang. Tiba-tiba, udara di sekitar Sifeng melonjak dan berubah menjadi pedang panjang yang tembus cahaya. Seolah-olah badai telah tiba di ruang ini. Mereka menyapu Sifeng dari segala arah, mencekik dan menikamnya. Merusak, Sifeng berteriak dengan suara rendah. Dia menggerakkan pedang haus darah di tangannya dengan santai. Pedang tembus pandang itu pecah seperti kaca. Kemudian, Sifeng menikam Zen Chuan. Cahaya pedang putih melesat seperti meteor putih melintasi langit menuju Zen Chuan. Kekuatan ini, bagaimana bisa? Ekspresi Zen Chuan berubah drastis saat dia melihat cahaya pedang putih mendekatinya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kekuatan orang ini meningkat begitu banyak hanya dalam beberapa hari. Zen Chuan segera merasakan kekuatan yang tidak dapat dialawan ketika dia merasakan fluktuasi yang datang dari cahaya pedang. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, kekuatan yang datang dari depan memberinya aura yang sangat berbahaya. Zen Chuan segera terbang mundur, tetapi cahaya pedang putih bahkan lebih cepat dan hendak bertabrakan dengan Zen Chuan. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Zen Chuan mengatupkan giginya dan mengumpulkan seluruh kekuatannya. Pedang tembus pandang di tangannya menebas ke arah cahaya pedang putih. Di saat yang sama, dia membentuk segel dengan tangan kirinya. Udara di depannya melonjak dan berputar, mengembun menjadi perisai besar tembus pandang di depannya. Adik, kamu terlalu keras kepala. Kenapa kamu meminta masalah? Pada saat ini, suara suram Ye Shizou terdengar di telinga Zen Chuan. Sosok merah telah muncul di depan Zen Chuan, menghunus pedang dingin saat menebas cahaya pedang putih. Dengan tebasan pedang panjang berwarna es, cahaya pedang putih itu langsung padam. Namun, pada saat ini, sosok merah itu terlempar oleh kekuatan yang kuat. Bahkan dia dikirim terbang. Zen Chuan menatap kosong ke arah Ye Shizou, yang dikirim terbang. Kemudian, dia melihat ke arah Si Feng, yang berdiri dengan bangga di kehampaan di depannya. Sulit dipercaya kalau orang ini begitu kuat. Beberapa hari yang lalu, kekuatannya hanya setara dengan miliknya. Bahkan jika dia tidak mempercayainya, bahkan jika dia bangga, fakta bahwa Ye Shizou dikirim terbang ada tepat di depannya. Dia tidak percaya hal itu benar. Orang baik, Ye Shizou, yang dikirim terbang, berhenti setelah terbang dalam jarak dekat. Dia juga memandang Si Feng dengan kaget. Awalnya, itu hanya seekor harimau kecil. Dia tidak menyangka itu adalah harimau yang ganas. Pada saat ini, Zen Chuan segera pulih dari keterkejutannya dan berteriak pada Ye Shizou, jika kita tidak membunuhnya, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Ayo bergandengan tangan dan bunuh dia. Apalagi dia pasti punya rahasia besar. Jika saatnya tiba, Anda dan saya akan membagikan rahasianya. Setelah Ye Shizou pulih dari keterkejutannya, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya ke arah Zen Chuan. Wajahnya penuh pesona saat dia berkata, He hei, Chuan kecil, jika kamu menyetujui permintaan kakakmu, aku dapat membantumu membunuhnya. Anda, bagaimana kamu bisa mengatakan itu di saat seperti ini? Zen Chuan meraung ke arah Ye Shizou. Melihat wajah tercelah ini, Zen Chuan sangat ingin langsung membunuhnya jika dia bisa mengalahkannya. Mendengar rahungan Zen Chuan, Ye Shizou menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berkata dengan marah, Chuan kecil, kamu terlalu galak padaku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apa bagusnya wanita-wanita itu? Wajah mereka tidak secantik wajahku, dan tubuh mereka tidak bisa membuatmu lebih bahagia. Daripada milikku, Little Chuan, cepat masuk ke pelukanku. Aku akan memberimu kebahagiaan dan kehangatan. F. Chuk, kamu kelinci mati. Bagaimana kamu bisa menganggap wanita itu jahat? Mendengar perkataan Ye Shizou, Zen Chuan ingin muntah. Pada saat ini, pedang api besar yang membentang di langit mulai terbentuk di kehampaan. Itu seperti pilar raksasa yang menopang langit. Itu menyelimuti Zen Chuan, mengunci tubuhnya, dan jatuh. Ye Shizou memandangi pedang besar yang menyala-nyala di kehampaan dan berkata dengan bingung, Wow, besar sekali. Sekali lagi, Zen Chuan merasakan jantungnya berdebar karena kekuatan si Feng. Dia benar-benar tidak mampu menolak kekuatan ini. Wajahnya penuh ketakutan. Dia buru-buru berteriak pada Ye Shizou, Cepat! Blokir untuk saya dengan cepat. Saat ini, Ye Shizou masih menggelengkan kepalanya ke arah Zen Chuan dengan wajah menawan. Chuan kecil, jika kamu tidak menyetujui permintaanku, maka aku akan pergi dulu. Sayangnya, aku telah menyianyiakan bertahun-tahun usaha yang melelahkan untukmu. Kekuatan yang kuat dan aura berbahaya mendekat dengan cepat. Zen Chuan bahkan berpikir untuk mencekik Ye Shizou sampai mati. Segera, dia meraung dengan enggan, Oke. Saya berjanji kepadamu. Saya berjanji kepadamu. Selama kamu membantuku membunuh orang ini, aku akan menyetujui permintaanmu. Ketika Zen Chuan mengumpulkan cukup keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini, dua baris air mata mengalir tanpa suara dari sudut matanya. Dia secara alami mengerti apa arti kata-kata ini. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini kepada Ye Shizou, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya bahkan jika dia menginginkannya ketika Ye Shizou dua bintang lebih kuat darinya. Hei hei, Chuan kecil, kenapa kamu tidak mengatakannya tadi? Kenapa kamu harus mencari masalah? Kamu benar-benar mencari masalah, kata Ye Shizou sambil tersenyum menawan. Namun, gerakannya tidak lambat sama sekali. Sosoknya segera melesat ke langit. Cakar di tangan kanannya terangkat tinggi di atas kepalanya. Sebuah es besar berbentuk kerucut mengembun di telapak tangannya, seolah-olah dia sedang mengangkat gunung es yang besar. Dia tiba-tiba membantingnya ke arah pedang besar Ki yang menyala-nyala yang sedang ditebang. Ledakan, di bawah benturan dua kekuatan besar, suara gemuruh terdengar di langit. Seolah-olah langit mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Segera setelah itu, pedang besar Ki yang menyala-nyala pecah. Es besar seperti gunung es pecah. Hujan es yang memenuhi langit bertaburan dari langit. Api merah darah memercik ke segala arah, memberi langit merah darah keindahan iblis yang lain. Dan di tengah taburan hujan es, sesosok tubuh berwarna merah pun terjatuh. Zen Chuan buru-buru terbang, mengulurkan tangannya, dan menekan bahu Ye Shizou, menangkap Ye Shizou yang jatuh dengan cepat. Setelah Ye Shizou menstabilkan tubuhnya, Zen Chuan bertanya dengan prihatin, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Zen Chuan benar-benar merasa khawatir. Jika orang ini benar-benar mati, maka akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. 248. Melihat ekspresi Ye Shizou yang penuh kebahagiaan dan menggoda serta kata-katanya, Zen Chuan tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa tangannya masih berada di bahu Ye Shizou. Dia dengan cepat menarik tangannya. Ketika Ye Shizou mengucapkan beberapa kata terakhir, pikiran Zen Chuan tanpa sadar terlintas dengan gambaran yang membuatnya sangat jijik. Sekarang, menghadapi Ye Shizou, Zen Chuan merasa menyesal lagi. Tapi tanpa Ye Shizou, dia mungkin dibunuh oleh orang jahat itu. Mungkinkah nasibnya sudah ditentukan? Itu semua karena dia. Zen Chuan menatap Si Feng dengan kebencian. Itu semua karena dia sehingga dia terpaksa menemui jalan buntu. Zen Chuan memusatkan seluruh kebenciannya pada Si Feng. Chuan kecil, karena kamu sangat baik padaku, aku juga akan baik padamu. Aku tidak akan membiarkan orang yang ingin kamu bunuh hidup di dunia ini. Ye Shizou juga memperhatikan perubahan ekspresi Zen Chuan, jadi dia berkata dengan lembut kepada Zen Chuan. Hentikan omong kosong itu. Pergi dan bunuh dia. Zen Chuan meraung ke arah Ye Shizou. Mendengar raungan Zen Chuan, Ye Shizou tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa. Oh, kamu bersikap begitu galak lagi pada kakak seniormu. Tapi terkadang, kakak seniormu menyukai sisi kasarmu, dasar pria kuat. Setelah Ye Shizou selesai berbicara, dia dengan cepat terbang menuju Si Feng. Saat terbang, Ye Shizou, yang mengenakan jubah merah, membuka tangannya seolah sedang memeluk Si Feng. Dia tampak seperti layang-layang merah yang terbang. Segera, badai es yang dahsyat muncul di atas Si Feng. Hujan es itu seperti belati es, bersiul ke arah Si Feng dengan ganas. Pada saat ini, baju besi berwarna merah darah tiba-tiba naik di atas kepala Si Feng dan memblokir Si Feng. Lampu merah darah bersinar terang, dan badai es terhalang oleh armor berwarna merah darah dan lampu merah darah. Apa, Ye Shizou, yang masih mendekat dengan cepat, menatap baju besi di atas kepala Si Feng dengan pupil matanya mengerut. Keterkejutan muncul di wajahnya yang menyihir, dan kemudian dia berteriak, Armor Ketuhanan Kelas 6. Itu adalah Armor Ketuhanan Kelas 6. Saat dia mendekat, dia melihat pedang berwarna merah darah di tangan Si Feng. Dia berteriak lagi, itu adalah pedang dewa Kelas 6. Pantas saja itu bisa memblokir seranganku. Pada saat ini, mata Ye Shizou dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Si Feng, seolah-olah dia telah menemukan harta karun yang besar. Segera setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak, Hahaha, bagus, bagus. Hari ini, saya tidak hanya bisa mendapatkan tubuh Cuan, saya juga bisa mendapatkan dua senjata ketuhanan Kelas 6. Langit telah memperlakukan Ye Shizou dengan baik. Pada saat ini, Ye merasakan perasaan yang aneh. Bang, pedang dan perisai bertabrakan. Si Feng, dia tidak menyangka lapisan esnya begitu tebal. Itu memblokir pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Mata jahat, membuka. Si Feng berteriak. Mata jahat korosi ketiganya terbuka. Itu memuntahkan kabut abu-abu korosif. Hem, di bawah kabut abu-abu yang bergejolak ini, Ye Shizou tiba-tiba merasakan perisai es di telapak tangannya menunjukkan tanda-tanda korosi. Meskipun kecepatan korosinya sangat lambat, namun hampir dapat diabaikan. Es api bunuh. Ye Shizou berteriak. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju ke depan. Api sedingin es dengan aura dingin yang luar biasa tiba-tiba muncul di kehampaan bersama dengan tinju Ye Shizou. Kemudian, ia menyebar dan menelan kabut abu-abu yang bergulung di depannya dan stoney maple di belakang kabut abu-abu. Huff. Api binatang es kelas 6. Wajah Si Feng dipenuhi dengan rasa jijik saat dia menghadapi api sedingin es yang menyapu ke arahnya. Api berwarna merah darah keluar dari tubuhnya dan melonjak ke dalam kabut abu-abu, membakar perisai es dan api es yang menyebar ke arahnya. Apa yang sedang terjadi? Wajah Ye Shizou yang mempesona, yang lebih cantik dari seorang wanita, penuh dengan keterkejutan. Ketika nyala api berwarna merah darah muncul, ia merasakan nyala esnya dan merasa malu. Ia ingin mundur. Ini. Itu adalah pemadaman api. Api kelas tinggi. Api kelas atas. Melihat nyala api berwarna merah darah, Ye Shizou menjadi bersemangat lagi. Seolah-olah semua yang dimiliki Si Feng akan menjadi miliknya. Es api bunuh. Salam mengaum. Ye Shizou meraung seolah dia sudah gila. Dia mengendalikan api es untuk tidak mundur dan terus bergerak maju. Segera setelah itu, langit dipenuhi hujan es ganas yang bersiul. Saat ini, Zen Chuan juga bergerak. Dia membentuk pedang dengan kedua tangannya. Pedang panjang tembus pandang terkondensasi di dalam hujan es. Bersama dengan hujan es, mereka menabrak Si Feng. Armor berwarna merah darah masih melayang di atas kepala Si Feng. Namun, Si Feng menemukan bahwa meskipun baju besi dan lampu merah darah menghalangi gelombang hujan es dan pedang panjang yang tembus cahaya, lampu merah darah secara bertahap menghilang. Keterampilan tempur gabungan Ye Shizou dan Zen Chuan lebih kuat dari sebelumnya. Api es Ye Shizou juga mengalir ke api merah darah yang menyatu dengan kabut abu-abu. Namun, di bawah nyala api berwarna merah darah, nyala api es dengan cepat menghilang. Ledakan. Dengan ledakan keras, perisai es, yang secara bertahap meleleh di bawah nyala api berwarna merah darah, dihancurkan oleh pedang Si Feng. Pedang panjang Si Feng menusuk ke arah dada Ye Shizou. Mengikuti dari dekat, api berwarna merah darah terus menyala dengan ganas, dan garis-garis bayangan pedang putih bersilangan. Beberapa serangan dan pedang panjang menyapu Ye Shizou secara bersamaan. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat perisai es pecah, api es padam, dan berbagai serangan datang, Ye Shizou melebarkan matanya dan buru-buru mundur. Kemanapun dia pergi, lapisan es tebal tertinggal. Si Feng bergerak maju dengan berani. Di bawah pedang putihnya, lapisan es hancur. Dia mengejar Ye Shizou. Ye Shizou buru-buru mundur untuk menghindar sementara Si Feng mengejarnya dengan pedang di tangan. Kemanapun dia lewat, terdengar suara es pecah. Ye Shizou berseru, adik, betapa kuatnya kamu. Jangan gigit aku seperti anjing gila. Saat berbicara, Ye Shizou tiba-tiba mendorong telapak tangannya ke depan. Sebuah es besar muncul di masing-masing telapak tangannya. Satu ditujukan ke kepala Si Feng, dan yang lainnya ditujukan ke tubuh Si Feng. 249. Si Feng sama sekali tidak peduli dengan Zen Chuan. Zen Chuan sudah berada dalam jangkauan penginderaannya. Baju besi berwarna merah darah yang melayang di atas kepalanya dipindahkan ke belakang Si Feng untuk memblokir pedang Zen Chuan. 2S Ye Shizou, yang masing-masing berisi kekuatan penuh serangan Realem Martial Grandmaster Realem Bintang 4, dilemparkan ke arahnya. Meskipun Ye Shizou adalah seekor kelinci, kekuatannya luar biasa. Si Feng tidak berani meremehkannya. Dia memegang pedangnya di depannya. Tiba-tiba, bayangan pedang putih besar muncul di depan Si Feng. 2S besar di tangan Ye Shizou menabrak bayangan pedang putih besar. Ledakan. Ledakan. Dengan dua ledakan dahsyat, 2S besar itu pecah menjadi potongan-potongan S yang tersebar di udara. Pedang putih besar Qi juga tersebar di bawah serangan 2S. Setelah itu, Si Feng dan Ye Shizou mundur beberapa langkah pada saat yang bersamaan. Ah! Bajingan! Pergi ke neraka! Zen Chuan, yang berada di belakang Si Feng, mengubah pedangnya menjadi tusukan setelah diblokir oleh baju besi berwarna merah darah. Lalu, dia menusuk punggung Si Feng. Lalat kecil yang menyebalkan, aku akan menyingkirkanmu dulu. Ekspresi tidak sabar muncul di wajah Si Feng. Dia tiba-tiba berbalik, dan dengan baju besi berwarna merah darah di depannya, dia dengan cepat terbang menuju Zen Chuan. Bang! Pedang besar di tangan Zen Chuan menghantam armor berwarna merah darah itu lagi. Kali ini, itu diblokir oleh armor berwarna merah darah. Namun, pada saat ini, baju besi berwarna merah darah didorong ke depan oleh Si Feng. Di bawah pengaruh baju besi berwarna merah darah, pedang besar di tangan Zen Chuan dengan cepat tersebar. Ah! Tidak! Cuan kecil! Lari cepat! Anda akan dibunuh oleh pria tampan ini! Suara panik Yesi Zhao datang dari belakang Si Feng. Saudara muda Zen telah berjanji untuk memberikan tubuhnya demi keselamatannya. Yesi Zhao tidak berani ragu memikirkan menikmati tubuh kuat Zen Chuan. Dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Zen Chuan. Dia buru-buru menerobos udara dan mengejar Si Feng. Telapak tangan kanannya menghadap ke langit. Lapisan es dengan cepat mengembun dari bawah ke atas telapak tangannya. Itu tampak seperti gunung es. Dengan telapak tangan kirinya menghadap ke depan, lapisan es dengan cepat mengembun menuju Stoney Maple di depannya. Di sisi lain, Zen Chuan melihat Si Feng telah menyerah dalam pertarungan dengan Yesi Zhao dan berbalik untuk membunuhnya. Dia buru-buru membuang pedang besar yang setengah patah di tangannya dan lari ke belakang. Dia telah melihat kekuatan Si Feng dengan jelas. Mustahil baginya untuk bertahan hidup di bawah pedangnya. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak bisa lebih cepat dari gerakan tubuh Si Feng. Sosoknya bergerak cepat di kehampaan, meninggalkan bayangan putih. Dalam sekejap, Si Feng melintas di belakang Zen Chuan dan menusukkan pedangnya ke punggung Zen Chuan. Ah, tidak. Yesi Zhao mengeluarkan raungan yang menyayat hati saat dia melihat betapa cepatnya Si Feng. Dia telah tiba di belakang Zen Chuan dan menikamkan pedangnya ke Zen Chuan. Pedang ini berarti tubuh kuat saudara muda Zen akan dihancurkan oleh pedang ini. Namun, dia saat ini berada cukup jauh dan tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Ah, Zen Chuan, yang sedang melarikan diri dengan cepat, tiba-tiba merasakan benda tajam dan keras menembus punggungnya. Zen Chuan tiba-tiba menoleh dan melihat wajah dingin Si Feng yang penuh niat membunuh. Dia berhasil menyusulnya begitu cepat. Kecepatan ini seperti mimpi. Ini adalah pemikiran terakhir Zen Chuan di dunia ini. Segera setelah itu, api berwarna merah darah membakar seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, itu dibakar hingga menjadi ketiadaan oleh Zen Chuan. Pada saat ini, yang dibutuhkan Si Feng adalah kecepatan. Ye Shizou, yang berada di belakangnya, mendekat. Serangan Ye Shizou akan segera datang. Dia ingin melahap energi kematian, darah, dan jiwa Zen Chuan secepat mungkin. Si Feng dengan cepat berbalik. Api merah darah yang membakar Zen Chuan di belakangnya, membawa darah Zen Chuan, dengan cepat bergulir kembali ke tubuh Si Feng dan menyerbu ke dalam tubuh Si Feng. Kemudian, dengan kilatan cahaya putih, Si Feng melangkah ke alam kerajaan Bela Diri Bintang 6. Ye Shizou, yang bergegas mendekat, memegang gunung es besar di tangan kanannya. Dibandingkan dengan gunung es di atas kepalanya, dia seperti semut kecil. Dia memegang es di tangan kirinya, yang memancarkan aura putih dan dingin. Namun, Ye Shizou tiba-tiba melihat kilatan cahaya putih di tubuh Si Feng. Dia dengan cepat berhenti bergerak maju dan menatap Si Feng dengan linglung. Itu dia, tubuhnya bersinar dengan cahaya putih yang familiar. Apa maksudnya ini? Itu berarti dia sudah maju. Itu berarti dia lebih kuat dari sebelumnya. Anda, Anda membunuh Cuan kecil. Anda lebih suka membakar tubuhnya daripada menyerahkannya kepada saya. Pergi ke neraka. Ye Shizou berteriak, es di tangan kirinya didorong ke arah Si Feng dengan seluruh kekuatannya. Itu jatuh ke arah Si Feng, sementara gunung es besar di tangan kanannya menabrak Si Feng. Merusak, Si Feng mendengus dingin dan menikamkan pedangnya ke langit. Gunung es besar itu tiba-tiba pecah, berubah menjadi bongkahan es yang jatuh ke tanah. Adapun pilar es besar yang menabrak Si Feng, itu diblokir oleh baju besi berwarna merah darah. Seluruh pilar es juga hancur, berubah menjadi potongan es yang beterbangan kemana-mana. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Si Feng melihat ke depan dan berteriak dengan dingin. Dia buru-buru bergegas ke depan. Setelah Ye Shizou melancarkan dua serangan besar ke Si Feng, dia benar-benar berbalik dan dengan cepat merobek langit. Meskipun Ye Shizou orang aneh, dia tidak bodoh. Sejak pertempuran dengan Si Feng sebelumnya, dia sedikit lebih rendah dalam hal kekuatan tempur, dan sekarang Si Feng telah maju dalam budidaya. Belum lagi Zen Chuan telah dibunuh olehnya dan mayatnya telah dibakar hingga menjadi ketiadaan oleh para prajurit. Api merah darah, sudah tidak ada artinya melanjutkan pertarungan. Ye Shizou, yang menggunakan gerakan tubuhnya dengan kemampuan terbaiknya, berubah menjadi cahaya sedingin es dan terbang dengan cepat. Dia merasakan Si Feng mengejarnya dari belakang dan berteriak, Adik, kenapa kamu mengejarku? Kenapa kamu harus melakukan ini? Anda telah membunuh saudara muda Zen. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Sosok Si Feng juga bergerak cepat di kehampaan, meninggalkan garis-garis bayangan putih di kehampaan. Dia mengejar Ye Shizou. Setelah membunuh prajurit realem Marsial Grandmaster Bintang 4 ini, dia akan mampu menerobos ke alam yang lebih tinggi. Tentu saja, Si Feng tidak mau melepaskan kesempatan ini. Si Feng tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengan Ye Shizou. Dia mengangkat pedang panjangnya yang diwarnai putih dan bayangan pedang putih besar muncul di kehampaan. Mengikuti gerakan Si Feng, tiba-tiba ia menebas ke arah Ye Shizou. Ye Shizou tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan yang kuat turun dari atas. Itu menyelimutinya dan bahkan menutupi jalan di depannya. Jika dia terus terbang, dia pasti akan terkena pedang besar itu. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melawan. 250. Boom! Pedang kiputih raksasa menghantam Estebal di kehampaan. Segera setelah itu, Estebal di langit tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara retak. Itu adalah suara retakan yang muncul. Kemudian, retakan tersebut menyebar dengan cepat ke segala arah seperti jaring laba-laba yang padat. Ledakan, menabrak. Sepotong besar Estebal pecah dengan ledakan keras, dan bongkahan es berjatuhan seperti hujan badai. Dalam es yang jatuh secara gila-gilaan, pedang kiputi besar di atas kepala Ye Shizou ditebang dan dengan keras mengenai tubuh Ye Shizou. Ah! Ye Shizou mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Kemudian, pedang kiputi besar menelan tubuhnya dan terus menebang, jatuh ke tanah berwarna merah darah di bawah. Ledakan, tanah mengeluarkan suara gemuruh yang keras, menimbulkan debu berwarna merah darah di langit. Beberapa binatang iblis berwarna merah darah didekatnya mendengar gerakan kekerasan dari tanah. Mengaum, mengaum, mereka berteriak keras dan buru-buru lari ke segala arah. Ketika debu berwarna merah darah menyebar, selokan besar dan ganas muncul di tanah berwarna merah darah. Sesosok tubuh berwarna merah tergeletak di dalamnya. Bersenandung, bersenandung, sosok merah itu bergerak perlahan sambil mengerang. Ada darah di sudut mulutnya, yang membuat wajahnya yang cantik dan mempesona semakin mempesona. Ketika dia berjuang untuk keluar dari tanah, dia melihat sesosok hitam mendarat di depannya. Lalu, dia melihat wajah dingin di depannya. Melihat si Feng, Ye Shizou merasa seperti baru saja melihat hantu. Dia melangkah mundur dengan keras. Saat ini, dia sangat takut pada orang ini. Jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, tubuhku adalah milikmu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Aku akan membuatmu bahagia. Oke. Ye Shizou memohon belas kasihan pada si Feng. Wajah si Feng dingin dan bahkan menunjukkan sedikit rasa jijik. Lalu, pedang di tangannya bergerak. Pada saat ini, Ye Shizou melihat ini dan dengan putus asa melambaikan tangannya, berteriak, Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, ada yang ingin kukatakan. Suara mendesing. Pedang si Feng berhenti tepat di depan jantung Ye Shizou. Pedang darah itu sedikit bergetar dan mengeluarkan teriakan pedang. Si Feng dengan dingin berteriak, Bicaralah. Sekarang Ye Shizou terluka parah dan menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Si Feng tidak lagi takut dia memainkan trik apapun. Saya, saya. Melihat Ye Shizou terkekang dan ternganga, Si Feng tidak ingin mendengarkan omong kosongnya lagi. Dia tiba-tiba menusupkan pedangnya ke jantung Ye Shizou. Ah. Ye Shizou berteriak kesakitan. Tubuhnya melengkung dan matanya terbuka lebar. Dia menatap Si Feng dengan kengganan dan kedengkian. Mulutnya sudah menggembung. Eh. Teriakan lain terdengar. Uh. Ye Shizou tiba-tiba memuntahkan seteguk darah ke arah Si Feng. Dia ingin mempersulit Si Feng bahkan sebelum dia meninggal. Itu menjijikan. Dengan pikiran, Pedang haus darah di tangan Si Feng menghasilkan daya isap yang kuat. Semua darah yang disemprotkan ke Si Feng tersedot ke dalam pedang. Kemudian, Darah di tubuh Ye Shizou mulai mendidih dan melonjak menuju jantungnya. Melalui pedang haus darah, Pedang itu mengalir ke tangan Si Feng. Adapun wajah Ye Shizou yang cantik dan mempesona, Dengan cepat layu seperti bunga. Bahkan tubuhnya seperti balon kempes, Dengan cepat menyusut hingga berubah menjadi mayat kering Yang seolah-olah telah lapuk oleh angin. Setelah Ding Yu, Dua murid jenius dari sekte mendalam roh Telah meninggal di ruang berwarna merah darah ini. Ye Shizou tidak normal, Tapi dia adalah seorang jenius yang tiada tarahnya Dari alam Grandmaster Bella Diri Bintang 4. Penyebab kematian ketiga jenius ini Adapun ini adalah murid sekte mendalam roh bernama Ding Zong Telah mempermalukan seorang pejuang bernama Wu Xiaoyun Di kota Hansuang. Setelah melahap energi kematian, Energi jiwa, Dan darah ahli realem Martial Grandmaster Bintang 4 Ye Shizou, Tubuh Si Feng tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih. Dia telah memasuki alam kerajaan Bella Diri Bintang 7. Dalam waktu singkat ini, Si Feng berturut-turut berhasil menembus dua bintang. Si Feng mengeluarkan pedang haus darah Dari mayat yang layu di Hongyi Dan mengambil cincin penyimpanan mayat itu. Dia menggerakkan tubuhnya Dan bergegas keluar dari selokan merah darah yang besar dan ganas. Dia mendarat di tanah berwarna merah darah. Ini adalah tanah berwarna merah darah yang luas dan terpencil. Warna utama ruangan ini adalah merah darah. Apa itu? Si Feng mengangkat kepalanya Dan melihat gunung ilusi berwarna darah Di kejauhan yang seperti asap dan kabut. Di atasnya, Ada tablet batu besar berwarna darah Yang juga seperti asap dan kabut. Ia berdiri di antara langit dan bumi Dengan aura yang agung. Itu seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi, Tidak berubah sejak dahulu kala. Dari sanalah saya berasal. Mengapa saya tidak melihat gunung dan tablet batu ini pada waktu itu? Si Feng teringat kejadian ketika dia terbang di udara. Pada saat itu, Seharusnya itu adalah kehampaan. Kehampaan. Jika memang ada gunung setinggi itu berwarna darah, Terutama tablet batu berwarna darah yang besar dan megah itu, Dia pasti akan menyadarinya. Apapun yang terjadi, Ayo pergi dan lihat dulu. Si Feng berkata dan dengan cepat terbang menuju tablet batu besar berwarna merah darah Di atas gunung berwarna merah darah. Di dunia berwarna merah darah, Tidak hanya si Feng, Tetapi semua pejuang lainnya di ruang berwarna merah darah ini, Tidak peduli di mana mereka berada, Tidak peduli seberapa jauh mereka satu sama lain, Semua melihat gunung berwarna merah darah yang tampaknya ilusi. Di kejauhan, Dan sebuah tablet batu besar berwarna merah darah mengjulang di gunung. Melihat pemandangan ini, Banyak prajurit di atas alam kerajaan bela diri di gunung ini dan prasasti ini Dengan cepat terbang menuju prasasti berwarna merah darah di puncak gunung. Bahkan banyak pejuang yang bertempur menaruh kebenciannya dan terbang menuju puncak gunung. Adapun mereka yang tidak bisa terbang, Mereka semua menggunakan teknik gerakannya dan berlari menuju puncak gunung, Berharap menemukan peluang, Harta karun langka, Atau teknik budidaya yang tiada taraf. Dalam legenda, Harta karun langka dan metode budidaya yang tiada tarahnya memiliki spiritualitas. Itu tidak berarti bahwa seseorang bisa mendapatkannya dengan tingkatan atau kekuatan yang tinggi. Mereka secara otomatis akan memilih master. Setiap orang secara alami percaya bahwa mereka adalah karakter utama dunia ini. Mungkin harta surga dan bumi atau teknik budidaya yang tiada tarahnya akan mengakuinya dan memilihnya. Khususnya, orang-orang ini semuanya remaja. Remaja mana yang tidak punya fantasi. Mereka telah mendengar banyak cerita tentang anak-anak muda biasa dengan bakat rata-rata Yang mengalami petualangan luar biasa dan akhirnya menginjakan kaki di puncak. Menembus udara dan bergegas, para prajurit secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak peduli seberapa jauh mereka terbang atau berlari, mereka menemukan bahwa jarak antara gunung berwarna merah darah dan tablet batu berwarna merah darah sepertinya tidak berubah sama sekali. Terima kasih telah menonton!